Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi teman-teman Bapak cinta atau sanaji Dimanapun anda berada Menjelang hari jumat Menjelang selat jumat Saya Berkesempatan untuk menge-review Hasil buruan saya Kemarin teman-teman Jadi kesemuanya ini ada 10 Namun yang paling Akan pertama kali Saya ulas itu Tentang geris yang dimana Geris ini untuk akhir-akhir ini teman-teman Banyak pesanan dari para subscriber Mas coba review geris kebulajar Jadi ini adalah geris kebulajar Coba tampilan awalnya seperti apa Ini masih otentik Jadi tidak diudik-udik Dan pada bagian Dedernya ini Seperti ada tanda Tanda nomor Dan bisa dikatakan ketika Geris sudah ada tanda seperti ini Berarti Berarti Dulunya memang dirawat oleh kolektor Teman-teman sekalian Untuk kayunya Saya rasa ini adalah Kayu Asam Ini kayaknya Oke ini Ada kulit penyu disini Ini sudah jarang banget Pada bagian gandar Ini teman-teman ya Ini kulit penyu ini teman-teman Jadi kalau dulunya itu Satu lembar Bisa sampai 500 ribu Kalau sekarang sudah jarang banget Karena sudah tidak Ini ya Tidak ada lagi yang pakai gitu Jadi yang lama-lama ini Perlu dikumpulkan kayak gini Perlu dipakailah Oke Langsung saja teman-teman sekalian Coba akan saya buka Bismillahirrahmanirrahim Wow Mantap teman-teman sekalian Wow Gagah merbawani Dan saya rasa Secara keseluruhan Bagian wilayahnya Itu Sangat-sangat utuh sekali Teman-teman sekalian Oke Teman-teman sekalian Keris dengan ricikan Sebagai berikut Gandek Lukas Dan Panjang teman-teman sekalian Serta ada bicetan disini Ya Dan tidak ada ricikan lainnya Dan Tergolong pada varian keris lurus Maka keris seperti ini Dengan langgam seperti ini Dikatakan berdapur Mahesa lacer Atau keris Gebu lacer Teman-teman sekalian Ya Kalau melihat pamornya Meskipun belum dicuci Karena ini warangan lama Dan tidak diwarangi mungkin ya Ya Saya rasa Masih bisa terdeteksi Sedikit demi sedikit Teman-teman sekalian Coba anda perhatikan Pada bagian wilahnya ini Seperti Menurut saya Teman-teman sekalian Pamor seperti ini Adalah Pamor Apa ya Bentar Bentar Ya bisa dikatakan Mulit semongko Atau wasbutah ini teman-teman sekalian Wasbutah ini Panjang secara keseluruhan Saya kira Ini Nebak-nebak ya 37 36 cm Secara keseluruhan Kalau kita lihat Coba pada bagian peksinya Teman-teman Aman tidak Wah Ternyata aman teman-teman sekalian Ya Kita perhatikan Bagaimana bagian peksi Dan bagian Bagian hubungannya Dan saya kerasa Masuk pada kriteria Keris sepuh Memang ini Kalau kita melihat Pada bagian Kontur besi Metalurgi Serta Karakternya Teman-teman Maka keris Kebulajar ini Termasuk Buatan Atau era Pajajaran Teman-teman sekalian Ya Maksudnya Pada era Pajajaran Pajajaran itu Ada sekitar Abad ke Tahun Kalau masahi Kita hitungkan 1050an Teman-teman Sampai Masa akhirnya Sekitar Abad ke-16 Yaitu 1558 Masahi Kalau tidak salah Oke Mohon koreksinya Oke teman-teman sekalian Seberapa istimewanya sih Pada keris kebulajar ini Ya Kalau menurut cerita Serta pada Aspek filosofinya Teman-teman sekalian Ada pun tuah Tuah maupun doa Yang dititipkan Pada Yang dititipkan Dari seorang Empu Pembuatnya Dalam sebilah keris Kebulajar ini Teman-teman Itu dipercaya Untuk Menolak Wabah penyakit Dan menjadi Sosok manusia arif Yang disakralkan Jadi memiliki Daya Magis Siapa yang memegang Keris kebulajar ini Memiliki Daya Merbawani Wibawa Serta memiliki Pancaran-pancaran Aura yang Sangat-sangat Warwiwawa Sekali teman-teman Sebagaimana Dalam kepercayaan Umat Hindu Dulunya Atau kejawen Kerbau Atau Kan kebulajar ya Maheksa itu adalah Kerbau Merupakan Hewan suci Yang erat Kaitannya dengan Dewa Nandini Yaitu Tunggangan Dewa Siwa Teman-teman Dimana Kerbau Nandini Memiliki Watak bijak Berani Pemberi Dan sangat Setia pada Bentoronya Oleh karenanya Teman-teman sekalian Kepercayaan ini Sudah ada Sejak Jaman Dulu Ya Sejak Jaman Lampau Itu keris Kebulajar ini Sering dimiliki Oleh para Pangreh Projo Seperti Lurah Bupati Raja Bahkan Golongan Resi Teman-teman Dan lain-lain Mereka Mempercayai Bahwa Keris Dapur Kebulajar Bertuah Untuk Mengamankan Mensucikan Daerah Kekuasaannya Dari serangan Hama Tanaman Mengangkat Derajat Dan Wibawa Serta Menghalau Wabah Dari Berbagai Penyakit Itulah Aspek Filosofis Makna Serta Tuah Daripada Keris Kebulajar Teman-teman Tentunya Keris ini Saya rasa Secara keseluruhan Masih sangat utuh Dan sangat layak Untuk dikoleksi Dan pamornya Saya kira Kalau diwarangi Nanti akan Ngepior Ini teman-teman Akan delingah Coba anda perhatikan Pada bagian pamornya Serat-seratnya Tampak banget Meskipun belum diwarangi Terima kasih Teman-teman sekalian Yang sudah menyemak Mudah-mudahan Bernambah Sedikit referensi Ilmu pertosan Najian di Nuswantoro ini Dan mudah-mudahan Kita diberikan Kesehatan Selamatan Serta kebarukan Rezeki Amin Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Merdeka Terima kasih